Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavis Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan cumi asin Rasanya kita tidak pernah kehabisan resep dari cumi asin Karena rasanya enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi Entah itu cumi basah atau cumi asin Nah hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya Kerebusnya tidak usah lama-lama Flavis Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya Kemudian biarkan sampai 5 menit Baru kita angkat kemudian kita sisihkan Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah Juga caranya seperti ini direbus terlebih dahulu ya Kemudian kalau sudah kita rebus Kita sisihkan dulu Kita akan siapkan bahan tambahannya Nah untuk bahan tambahannya disini kita siapkan tahu putih Ini sebanyak 10 Ukurannya kecil-kecil ya Tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu Kurang lebih 4 kali 4 Kemudian kita akan potong-potong lagi Menjadi bagiannya kecil-kecil ya Sepotong dadu aja gitu juga udah cukup Kalau sudah dipotong-potong semuanya Kita akan goreng terlebih dahulu tahunya Kemudian kita aduk-aduk Nah untuk menggorengnya disini jangan terlalu kering ya Cukup seperti ini aja Ini sudah cukup mateng Kemudian kita angkat Kita sisihkan dulu Kita akan siapkan bahan tambahannya Disini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete Ini kurang lebih segang-gegang Wah nanti akan enak banget Karena aku suka-suka banget sama pete Nah ini satu lagi Kita siapkan bumbu magic Namanya kalau aku sering menyebutnya bumbu magic Ini namanya kecombrang Kalau ditempatnya flavikasi Nah ini aromanya itu khas banget Untuk masakan cumi asin Wah cocok banget ini Ini aku siapkan sebanyak satu Kemudian kita akan potong kecil-kecil Nah selain ada kecombrang Kita akan siapkan lagi Bumbu lainnya Disini kita pakai bawang bombay Bawang bombaynya ini sebanyak satu Ini ukurannya sedang Kalau misalnya flavis pakai yang besar Cukup separoh aja ya Kemudian setelah ini Kita akan sisihkan Kita siapkan bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya disini Kita siapkan cabai merah besar Dan cabai merah keriting Kemudian bawang putih Kalau misalnya flavis mau lebih pedis lagi Boleh tambahkan cabai rawit merah ya Sesuai dengan seleranya flavis Kalau misalnya flavis gak suka pedis banget Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja Kemudian dibuang bijinya Nah itu nanti gak akan pedis sama sekali Kemudian kita akan haluskan Hari ini flavikasi menghaluskannya menggunakan ulekan Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender Ataupun flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper Rawis gak apa-apa Kalau sudah halus Kita akan siapkan wajan Dan ini minyaknya masih minyak bekas mengoreng tahu Bumbu cuman ukurannya digulangin Biar gak terlalu kebanyakan Kalau sudah panas Kita akan tumis terlebih dahulu Bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Biar kasatnya harum Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay Dan juga kecombrangnya Nah ini Bagi flavis yang belum pernah nyobain kecombrang Kapan-kapan dicoba ya Karena kecombrang itu Kalau aku sebutnya itu Bumbu magic Rasanya itu enak banget Dan aromanya itu harum banget Kita akan tumis sampai harum Kemudian baru masukkan tahu dan juga petai Kemudian sumitnya langsung kita campur jadi satu Kita akan aduk-aduk Biarkan semua bahan tercampur rata Setelah ini Nanti kita akan tambahkan air Supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata Nah untuk airnya gak usah banyak-banyak Kurang lebih 100 ml aja Kemudian tambahkan lagi gila pasir Dan garam sedikit aja Nah kalau garam itu Nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja Kalau misalnya cuminya Kira-kira udah gak terlalu asin banget Flavis bisa Tambahkan sedikit Kalau misalnya udah Bener-bener gak ada asinnya sama sekali Boleh ditambahkan lebih banyak Tapi juga bisa menggunakan penyedap rasa Kalau mau lebih gurih lagi ya Kita akan masak lagi sampai mateng Nah disini aku teksturnya Masih ada nyemet-nyemet Tapi kalau misalnya mau kering juga gak apa-apa Ini sudah mateng Kita langsung aja siapkan di meja makan Ini tinggal kita maem Dengan nasi anget yang banyak Wah enak banget deh Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan Yang sederhana banget Ini masakan kilat Untuk sarapan Ataupun untuk makan malam Kita akan bikin orak-arik telur Dan juga ada wortel Dan juga ada buncisnya Ini pertama-tama kita siapkan dulu wortel Ini aku pakai Satu aja karena ukurannya besar Kemudian kita potong setipis-tipis mungkin Jadi hari ini Bikinnya gak seperti korek api Biar bentuknya lebih lucu ya Kita bikin potong agak tipis-tipis Seperti ini Kalau sudah Kita akan letakkan dulu dalam wadah Mau piring, mau mangkok boleh Kemudian setelah ini Kita siapkan buncis Ini buncisnya sudah dicuci bersih Dan juga bagian ujungnya Kanan-kirinya Juga sudah dibuang Jadi sayur-sayurnya Yang aku potong-potong hari ini Semuanya sudah dicuci bersih ya Kemudian kita akan potong-potong Serong boleh Memanjang juga boleh Bentuknya sesuka-suka Kelapis aja Kemudian kita akan potong sampai Habis Setelah itu kita letakkan dulu dalam Piring Nah setelah ini kita tambahkan lagi Bahan lainnya yaitu toge Ini toge-nya masih segar banget Dan ini aku siapkan sebanyak Satu gampang Kemudian Selain ini kita siapkan Bumbunya Untuk bumbunya gampang banget Tapi sebenarnya kita hanya potong-potong aja Nggak perlu ngelakar ini Ini kita siapkan cabai merah besar Boleh pakai cabai rawit Kalau mau lebih pedas lagi ya Ataupun cabai kalau misalnya Nggak mau pedas sama sekali Ini cabai merah besarnya Dibuang bijinya ya Kemudian Kita akan tambahkan lagi Bawang merah Kalau misalnya pelapis Yang tinggal dia di luar negeri Dan nggak ada bawang merah Bisa juga ganti pakai Bawang bombay Kemudian kita potong tipis-tipis Setelah itu kita siapkan lagi Bawang putih Bawang putihnya juga Cukup kita potong-potong aja Boleh hari ini masaknya serba singkat Semuanya serba cepat Nggak ada yang diulek Dan nggak ada yang diblender Nah sekarang kita langsung siapkan Wajah dan juga minyak secukupnya Untuk menumis ya Pertama-tama Kita akan tumis terlebih dahulu Bawang putih Dan juga bawang merahnya Sampai nanti harum Baru setelah itu kita akan Masukkan cabainya Ini aduk lagi Kalau mau pedis boleh Tambahkan cabai rawit Sesuai dengan selera yang satis Mau seberapa banyak pedisnya Kita akan tumis lagi Sampai nanti harum Baru kita masukkan Lebih dahulu Portel dan juga Gunjirnya Kita akan aduk-aduk Biarkan semua Tangan terkansi rata Setelah ini Kita akan tambahkan Sedikit air ya Sekurang lebih 100 ml aja Kemudian beri sedikit daram Sesuai kubi aja Jadi kita perasaan juga Kalau mau sesuai kubi Kita akan masak Karena nanti Airnya habis Dan gincis Dan wortelah itu Sudah setengah matang Dari nanti kita akan Tambahkan telur Jadi kelurah itu Langsung aja kita Masukkan di dalam Wajahnya Seperti ini Kemudian Selang ini Kita langsung Korang kari Dan nanti Selang ini baru Kita akan Masukkan togi Kita masukkan Belakangan aja Kalau Telurnya ini Sudah Matang Nah ini Sudah matang Kita langsung Masukkan toginya Kemudian Kita akan aduk-aduk Kalau toginya Sudah masuk Masaknya Sudah masalah Lama-lama lagi Tinggal juga Aduk-aduk Aduk-aduk Sementara dikat Seperti ini Baru kita akan Masukkan nanti Togi Aku mohon-maunya Togi-nya itu Masih ada Kris-krisnya Saat kita makan Dengan nasi Anget Seperti ini Sudah matang Warnanya Masih cantik Arumanya Harum Ini rasanya Enak Banget Bikinnya Gampang Banget Setelah Siapa Di meja makan Terima kasih Banyak Sudah Menyak Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan udang Karena kita suka Bosan Udang hanya Dikoreng Juga Ditumis Hari ini Kita akan Bikin Sate Udang Yang enak Banget Ini kita Siapkan udangnya Sebanyak 500 gram Kemudian Ini sudah Dicuci bersih Nah ini Kita akan Bikin Bungu marinasi Udangnya Nah disini Kita siapkan Ada cabai merah Kurang lebih 10 Kencur Kurang lebih 5 cm 2 cm Kunyit Ada 6 Bang merah Dan ada 6 bang putih Dan setengah sendok teh Merica Ya Bumbu ini Akan kita Haluskan Beri sedikit air Supaya lebih Gampang Untuk Haluskannya Nah kalau sudah Halus Kita akan Marinasi Udang Dengan Bumbu yang sudah Tadi kita Haluskan Beri sedikit Garam Dan penyedap Rasa Kalau Flavis Mau pakai Penyedap Rasa Boleh Gak juga Gak apa-apa Rasanya juga Udah enak Kita akan Marinasi Udangnya Selama 10 menit Kalau sudah 10 menit Kita akan Tusuk Udangnya Pakai tusukan Sate Caranya begini Flavis Kita Ambil Bagian bawah Kita tusuk Ke bagian Atasnya Nah ini Satu tusukan Aku isi Tiga Tapi itu Tergantung Nanti udangnya Flavis Di rumah Segede apa Bisa Tiga Ataupun Empat Ataupun Lima Bahkan Kalau misalnya Udangnya Besar Bisa Satu Aja Gak Apa-apa Nah ini Kita ulangi Lagi Sampai Semuanya Habis Setelah Itu Baru Nanti Kita akan Panggang Sebelum Panggang Kita akan Siapkan Bumbu Olesannya Disini Ada Margarin Yang sudah Dicairkan Sebanyak 2 sendok Makan Kemudian 1 sendok Makan Berambang Goreng Dan juga Ada 3 sendok Makan Kecap Manis Kalau misalnya Flavis Mau lebih Manis Belum Ditambahkan Lagi Kemudian Kita aduk-aduk Setelah Ini Kita siap Untuk Memanggang Udangnya Nah disini Untuk Memanggangnya Aku menggunakan Panggangan Dari Fiera Flavis Juga bisa Memanggangnya Menggunakan Barak Yang Kalau Biasa Kita Sering Lihat Untuk Membakar Sate Itu juga Rasanya Lebih Enak Lagi Karena Kita Di rumah Kita Pakainya Alat Yang Sederhana Tapi Rasanya Tetap Enak Banget Nah Ini Cara Memanggangnya Gini Flavis Jadi Kita Panggang Dulu Udangnya Sampai Nanti Setengah Mateng Baru 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 Olesin Sausnya Atau Bumbu Kecap Tadi Yang Sudah Kita Sampur Dengan Mentega Dan Juga Terambang Goreng Kenapa Seperti itu Jadi Kalau Misalnya Ngolesin Bumbu Kecap Di Awal Itu Nanti Kadang-kadang Udangnya Sudah Gosong Tapi Dalamnya Belum Mateng Luarnya Sudah Gosong Tapi Dalamnya Belum Mateng Nah Kalau Misalnya Selapis Seperti Cara Nah Itu Nanti Dijamin Dalamnya Mateng Luarnya Juga Gak Gosong Ini Untuk Ngolesin Cukup Sampai 3-4 Kali Sudah Cukup Nah Biasanya Nggak Cuman Udang Doang Kalau Aku Bakar Ikan Juga Caranya Seperti Ini Dibakar Setengah Mateng Dulu Setelah Itu Baru Masuk Bumbu Kecap Nah Seperti Ini Ini Sudah Mateng Ini Aromanya Harum Banget Apalagi Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Ya Nah Ini Udangnya Sudah Dipanggang Semuanya Ini Sudah Lengkap Dengan Alapannya Fluffy Juga Bisa Ma'am Nanti Pakai Sambal Trasi Ataupun Sambal Kecap Juga Boleh Pakai Sambal Matah Rasanya Enak Terima Terima Kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Fluffy Kasih Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dadah Hai Fluffy Ketemu lagi Dengan Aku Kasih Masih Di channel Fluffy Kasih Hari ini Fluffy Kasih Mau bikin Resep Masakan Ayam Ini Ayam Yang akan Enak Banget Ayam Yang akan Kita Goreng Tapi Sebelumnya Kita Ungkap Dulu Dengan Santan Dan Nanti Kita Akan Bikin Sambal Goreng Ijo Yang Enak Banget Pertama Kita Langsung Siapkan Bumbunya Disini Kita Siapkan Kemiri Sebanyak 6 Ada Sejempol Jahe Kemudian Ada Bang Putih Sebanyak 8 Kemudian Tambahkan Lagi Merica 1 Sdak Teh Bumbu Ini Akan Kita Haluskan Fluffy Bisa Menghaluskannya Menggunakan Ulekan Seperti Yang Aku Pake Hari Ini Bisa Pake Blender Ataupun Pake Chopper Nah Seperti Ini Sudah Halus Kita Akan Sisihkan Dulu Kemudian Kita Langsung Masukkan Ayamnya Kedalam Wajan Kemudian Kita Masukkan Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Daun Salam Dan Ada Santan Santannya Sebanyak 400ml Dari Setengah Putir Kelapa Aja Kemudian Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Penyedap Rasa Secukupnya Kemudian Kita Aduk Aduk Biarkan Semua Tercampur Rata Kita Masak Pertama Pake Api Besar Dulu Kalau Sudah Mendidih Kita Aduk Kemudian Kita Kecilkan Apinya Kita Masak Sampai Nanti Ayam Empuk Dan Kuah Asat Asat Diungkap Kurang Lebih 20 Menit Asat Kita Matikan Kompor Biarkan Dingin Setelah Itu Baru Kita Siap Untuk Menggoreng Siapkan Wajan Dan Minyak Goreng Cukup Kalau Sudah Panis Kita Masukkan Ayam Ayam Jangan Lupa Dibalik Biar Nanti Warnanya Merata Dan Juga Matang Merata Dan Matang Sempurna Nah Ini Goreng Satu Kalikan Aja Sudah Cukup Bawahnya Matang Kita Balik Kemudian Kalau Bagian Bawahnya Lagi Sudah Matang Kita Langsung Angkat Dan Kita Akan Sisihkan Nah Ini Sudah Matang Warnanya Sudah Gantuk Banget Kita Angkat Dulu Kita Kasihkan Kemudian Kita Akan Goreng Lagi Ayam Yang Masih Tersisa Tadi Tadi Kan Aku Bagi Dulu Bagian Karena Wajarnya Tidak Terlalu Besar Jadi Dua Kali Bagian Kemudian Kalau Sudah Matang Kita Angkat Lagi Ini Warnanya Sudah Cantik Banget Kemudian Rasanya Juga Enak Banget Dan Tentunya Gurih Banget Karena Tadi Kita Ungkep Dengan Santan Dan Kemiri Sekarang Kita Lanjut Untuk Bikin Sambal Ijo Di sini Untuk Bikin Sambal Ijo Ada 10 Cabai Hijau Besar Kemudian Ada Segenggam Cabai Rawit Ijo Ada 8 Bawang Merah Dan Ada 3 Bawang Putih Nah Bahan Ini Akan Kita Goreng Tapi Sebelum Digoreng Biar Tidak Kepanjangan Dan Biar Tidak Meletus Kita Akan Potong Potong Terlebih Dahulu Cabainya Setelah Itu Baru Kita Goreng Cabai Dan Bawang Nah Goreng Itu Tidak Usah Sampai Terlalu Kering Banget Flavis Masih Agak Basah Basah Kayak Gini Ini Sudah Cukup Mateng Kita Langsung Aja Uleg Semua Bahan Nah Disini Kita Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Gula Pasir Secukupnya Kalau Flavis Mau Pakai Penyedap Rasa Pakai Micin Pakai Jamur Atau Pakai Kaldu Ayam Itu Boleh Rasanya Akan Enak Kita Haluskan Tapi Jangan Terlalu Halus Supaya Nanti Teksturnya Masih Cantik Seperti Gini Nah Kalau Sudah Kita Langsung Aja Siapkan Ayam Goreng Di Sebelah Sambal Ijau Oh Ya Ngomong Flavis Resep Ini Aku Dapat Karena Kemarin Aku Berjalan Jalan Terus Di Luar Kemudian Ada Menu Ini Jadi Aku Langsung Berpikir Aku Mau Bikin Untuk Flavis Di Rumah Semoga Flavis Suka Dengan Resep Hari Ini Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavis Kasih Hari Ini Flavis Kasih Mau Bikin Resep Menu Yang Istimewa Banget Sebentar Lagi Mau Hari Raya Kurban Kita Banyak Dapat Kambing Ataupun Sapi Hari Ini Aku Bikin Resep Daging Kambing Kita Bikin Menu Dua Sekaligus Dua Menu Sekaligus Maksudnya Kita Bikin Gule Daging Kambing Dan Tongseng Tongseng Ini Nanti Kita Pakai Bumbu Dari Gulenya Untuk Bumbu Gulenya Hari Ini Aku Pakai Resep Dari Jawa Tengah Resep Gule Jawa Tengah Bukan Resep Gulenya Dari Sumatera Itu Bumbunya Agak Sedikit Berbeda Dan Rasanya Juga Sedikit Berbeda Sama-sama Enak Tapi Mereka Cita Rasa Yang Berbeda Nah Disini Aku Siapkan Daging Kambing Sebanyak Satu Kilogram Ini Tadi Pakai Bagian Sengkel Flavis Bisa Pakai Bagian Lain Juga Gak Apa Mungkin Yang Lebih Cepet Empuk Nah Disini Kita Potong Kecil Supaya Nanti Daging Lebih Cepet Empuk Kalau Sudah Dipotong Kita Sisikan Dulu Kita Bikin Bumbunya Nah Untuk Bumbunya Disini Kita Pakai Bawang Merah Sebanyak 12 Bawang Putih Sebanyak 10 5 Kemiri Kemudian Ada 2 Senti Kunyit Setengah Sendok Teh Merica Dan Setengah Sendok Teh Ketumbar Nah Ini Akan Kita Haluskan Menggunakan Blender Beri sedikit Air Supaya Lebih Gampang Menghaluskannya Sudah Halus Kita Sisikan Dulu Kita Siapkan Bahan Tambahannya Disini Kita Pakai Daun Jeruk Kurang Lebih 2 Sampai 3 Lembar Kemudian Ada 3 Lembar Daun Salam Sejempol Langkuas 1 Serai 3 Kembang PK Disini Ada Kurang Lebih 8 Kapulaga Dan 10 Sekarang Kita Langsung Aja Memasak Pertama Siapkan Wajan Dan Minyak Goreng Seperti Aku Selalu Menggunakan Minyak Goreng Kelapa Dari Ikan Dorang Ini Minyak Jernih Bahkan Sampai 6 Kali Penggoreng Masih Tetap Jernih Untuk Wajan Untuk Memasak Aku Menggunakan Wajan Dari Revan Ini Kalau Sudah Tamat Kita Kita Haluskan Sepatulanya Disini Aku Menggunakan Sepatulanya Dari Fiera Sepatula Silikon Dari Fiera Kemudian Kalau sudah Harum Masukkan Tadi Ada Bungu-bungu Lainnya Ada Daun Salam Serai Lengkuas Kemudian Setelah ini Kita Aduk-aduk Lagi Kita Akan Tunggu Sampai Bener-bener Aromanya Harum Baru Kita Akan Masukkan Daging Kambing Sudah Kita Potong 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 Kemudian Kita Aduk-aduk Lagi Karena Nanti Bener-bener Bersambur Rata Dan Warna Jajinya Udah Merah Lagi Klasik Jadi Nanti Kita Aduk-aduk Warna Sudah Bersambur Nanti Kita Masukkan Air Supaya Nanti Nanti Nggak Terlalu Gauternya Segamut Kira-kira Seperti ini Klasik Sudah Kita Sihat Untuk Klasikin Airnya Untuk Airnya Disini Aku Siapkan Sebanyak 600ml Airnya Dulu Nanti Santernya Itu Belakangan Nah Disini Tambahkan Lagi Gula Jawa Kemudian Deregar Sesukupnya Penyedap Rata Secukupnya Kita Aduk-aduk Lagi Dan Kalau Gula Dari Jawa Tengah Seperti ini Tidak Pake Cabai Warnanya Juga Merah Warnanya Lebih Cenderung Keputih Dan Juga Kuning Sedangkan Kalau Gula Sumatera Warnanya Lebih Kemerah-merahan Dan Bumbunya Lebih Tajem Ini Dagingnya Kalau Sudah Empuk Baru Nanti Kita Masukkan Santannya Jadi Biarkan Dagingnya Sudah Empuk Dulu Baru Masukkan Santannya Santannya Disini Aku Siapkan Sebanyak 500ml Dari Satu Butir Kelapa Kita Aduk-aduk Lagi Biarkan Santannya Mendidih Dan Tanek Dan Rasanya Juga Enak Banget Baru Nanti Kita Akan Matikan Kompornya Nah Disini Kan Tadi Aku Bilang Mau Bikin Resep Tongseng Nah Tongseng Ini Ada Dua Macem Fluffy Ada Yang Pake Santan Dan Ada Yang Enggak Nah Dan Bumbunya Dari Gule Ini Fluffy Jadi Caranya Seperti Ini Ini Gulanya Sudah Mateng Sekarang Kita Siapkan Satu Wajan Lagi Kita Beri Sedikit Minyak Kemudian Disini Kita Siapkan Ada Bawang Merah Kemudian Bawang Putih Kemudian Disini Kita Tumis Lagi Nah Nanti Kita Tambahkan Cabai Rawit Boleh Cabai Rawit Merah Cabai Rawit Ujuk Kemudian Kita Tumis Nah Wajannya Disini Aku Menggunakan Wajannya Dari Revan Ya Kalau Sudah Wangi Barang 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 Kita Ambil Daging Dan Kuah Gulenya Separoh Kita Mau Bikin Yang Original Gule Dan Kita Mau Bikin Tongfen Kemudian Disini Beri Sedikit Air Supaya Tidak Terlalu Kekentelan Kemudian Tambahkan Kecap Manis Kurang Lebih 2 Sendok Makan Kita Aduk Aduk Lagi Baru Setelah Itu Kalau Sudah Mendidih Kita Tambahkan Sayuran Disini Ada Kul Kemudian Ada Tomat Merah Kemudian Ada Tomat Hijau Nah Selain Kita Aduk Aduk Lagi Nah Karena Tadi Kan Daging Gulenya Sudah Mateng Sudah Empuk Sudah Enak Jadi Ini Masak Tongseng Sudah Lama Lama Lagi Biar Sayurannya Tetap Seger Crunchy Dan Warnanya Juga Masih Cantik Banget Ini Sudah Mateng Nah Ini Tadi Gulenya Resep Pertama Gule Sudah Mateng Jangan Lupa Pada Satu Menyajian Taburi Dengan Brambang Goreng Kemudian Kita Siap Untuk Maem Nah Ini Kita Tadi Sudah Memasak Tongseng Resep Yang Kedua Beri Taburan Bawang Goreng Juga Wah Ini Enak Banget Untuk Sajian Hari Raya Kurban Nanti Jadi Masih Banyak Sudah Menaskan Video Fluffy Kasi Hari Ini Dadah Hai Fluffy Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Fluffy Kasi Hari Ini Fluffy Kasi Mau Bikin Resep Masakan Ikan Tongkol Ini Akan Kita Masak Dengan Tau Cok Yang Enak Banget Fluffy Juga Bisa Mengantikan Ikan Tongkol Dengan Jenis Ikan Lain Misalnya Ikan Tenggiri Ikan Merah Kaka Putih Ikan Nila Ikan Gurame Itu Nanti Rasanya Juga Sama Enak Nah Hari Ini Fluffy Kasi Pakai Ikan Tongkol Sebanyak 1 Kilogram Ini Masih Segar Banget Setelah Dipotong Ikannya Kita Cuci Yang Bersih Kita Nggak Marinasi Dengan Apapun Karena Nanti Kita Akan Pakai Tau Cok Yang Rasanya Tajam Banget Pertama Kita Kesehatan Wajan Kemudian Kita Akan Beri Minyak Untuk Menggoreng Ikannya Terlebih dahulu Untuk Menggorengnya Disini Akan Menggunakan Minyak Goreng Kelapa Dari Cap Ikan Dorang Ini Minyaknya Jernih Banget Bahkan Sampai 6 kali Penggorengan Juga Masih Tetap Jernih Banget Dan Minyaknya Juga Nggak Bau Sama Sekali Nah Ini Kalau Sudah Panas Kita Masukkan Isan Tongkol Yang Sudah Tadi Kita Bersih Dan Kita Kita Pek Keceng Kita Goreng Gorengnya Cukup Satu Balikan Aja Sudah Cukup Flavis Jadi Begitu Ikannya Kita Keceng Minyak Panas Kemudian Kalau Bagian Bawahnya Sudah Mulai Mateng Kita Balik Kemudian Kita Akan Tunggu Lagi Sampai Nanti Bawahnya Sudah Mateng Lagi Kemudian Kita Angkat Seperti Ini Flavis Ini Nggak Sampai Yang Kering Seperti Ini Aja Setelah Ini Kita Akan Goreng Sisanya Kemudian Kita Tiriskan Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bimu Bimunya Untuk Bimunya Sederhana Banget Tapi Nggak Usah Khawatir Untuk Melak Melak Dan Blender Cukup Kita Potong Potong Aja Disini Kita Siapkan Cabai Merah Besar Menambahkan Cabai Hijau Besar Supaya Warna Lebih Cantik Dan Flavis Saya Lebih Pegis Banget Flavis Juga Bisa Pake Cabai Rawit Merah Yang Banyak Ya Kita Tentang Flavis Tidak Mau Pegis Sama Sekali Cabai Merah Besarnya Dibuang Bicinya Kita Hanya Pake Bagian Luarnya Aja Biar Nggak Pegis Sama Sekali Kemudian Kita Siapkan Bawang Merah Bawang Merah Kita Potong Tipis Tipis Kita Letakkan Dalam Wajah Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Bawang Putih Bawang Putih Kita Potong Tipis Selain Ada Bawang Putih Kita Tambahkan Laos Atau Merkuas Supaya Aromanya Lebih Harum Lagi Lawas Kita Potong Tipis Kita Letakkan Dalam Wadah Setelah Ini Kita Siap Untuk Memasak Siapkan Wajah Dan Minyak Sedikit Aja Kemudian Kita Akan Tumis Lebih Dahulu Bawang Merah Dari Bawang Putih Kita Aduk Aduk Sampai Aromanya Berbau Harum Dan Sedikit Kering Baru Setelah Itu Kita Masukkan Cabek Dan Juga Lengkuas Kita Aduk Aduk Sampai Aromanya Berbau Harum Dan Teksturnya Sudah Mulai Agak Kering Seperti Ini Baru Kita Masukkan Tauco Ini Nanti Yang Rasanya Enak Banyak Sosok 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 Makan Kemudian Atau Ketak Manis Kemudian Selain Garam Sesukupnya Buat Berapa Sesukupnya Nah Ini Penting Flavis Nanti Disesuaikan Dengan Tauco Yang Flavis Punya Ya Kadang-kadang Faiso Itu Atau Jenis Manis Dan Jenis Asin Kalau Kalau Misalnya Flavis Punyanya Jenis Asin Berarti Enggak Dikasih Karm Lagi Kalau Misalnya Flavis Punyanya Jenis Manis Berarti Tambahkan Dengan Sedikit Garam Sebenarnya Ikan Masukkan Setelah Itu Kita Akan Aduh Nah Nanti Kita Akan Beri Tambahan Air Ya Untuk Air Sepanyak Banyak 200ml Aja Kemudian Kita Masak Lagi Kita Masak Pakai Api Besar Aja Flavis Kita Masak Sampai Nanti Kuahnya Enak Banget Dan Sedikit Mentar Ini Nanti Cip Kurangnya Apa Boleh Ditambahkan Lagi Ya Kalau Sudah Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Kita Kesajikan Kita Akan Ma'am Dengan Nasi Anget Enak Banget Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaskan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Masih Disin oleh Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Gudeg Tanpa Daun Jati Walaupun Tidak Pake Daun Jati Resetnya Masih Tetap Enak Ini Kita Siapkan Langkahnya Sebanyak 500 Gram Sudah Direbus Terlebih dahulu Selama Kurang Lebih 10 Menit Untuk Nilain Getah Kemudian Untuk Bahan Tambahannya Tentunya Kita Tidak Ketinggalan Dengan Tahu Kita Pakai Lebih Kurih Lagi Sekarang Kita Siapkan Bumbu Halus Kemiri Bawang Putih Merah Merah Merica Bulat Kita Haluskan Bumbunya Flavis Bisa Menghaluskan Menggunakan Ulekan Seperti Yang Aku Pake Hari Ini Ataupun Flavis Bisa Menghaluskan Menggunakan Blender Boleh Nanti Dikasih Sedikit Minyak Ataupun Air Untuk Menghaluskannya Sudah Halus Kemudian Kita Akan Visikan Dulu Kita Akan Siapkan Wajan Dan Minyak Untuk Menumis Bumbu Sudah Tadi Kita Haluskan Pertama Siapkan Wajan Siapkan Minyak Ini Aku Menggunakan Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Dari Cat Ikan Dorang Kita Pakai Secukupnya Aja Nah Kalau Misalnya Ini Sedikit Perbedaan Antara Gudeg Yang Pake Daun Jati Dan Yang Gak Pake Daun Jati Aku Sudah Pernah Bikin Ketep Yang Pake Daun Jati Itu Bumbunya Gak Ditumis Nah Hari Ini Kita Akan Tumis Bumbunya Supaya Lebih Gurih Lagi Kita Tumis Bumbunya Sampai Nanti Benar Aromanya Harum Banget Kalau Kita Harum Kita Tambahkan Lagi Bahan Bahan Aromatik Lainnya Disini Kita Akan Siapkan Ada Daun Salam Daun Salam Ada Banyak Ada Kemudian Lengkuas Kemudian Aduk Serai Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Biar Sampai Nanti Bumbunya Benar Harum Banget Baru Nanti Kita Akan Masukkan Mangkanya Tahunya Kemudian Telurnya Kalau Misalnya Pake Ayam Kampung Juga Boleh Langet Ya Kemudian Kita Tambahkan Asam Jawa Dan Barang Sesukupnya Penyidap Rasa Sesukupnya Kemudian Ini Yang Paling Penting Yaitu Gula Jawa Selalu Cari Gula Jawa Yang Super Baik Banget Kualitasnya Dan Warnanya Yang Lebih Merah Banget Supaya Nanti Warna Nangkanya Itu Coklat Kemudian Tambahkan Lagi Santan Nah Disini Kita Akan Ungkep Tanpa Daun Jati Gak Apa-apa Walaupun Nanti Tekstur Dan Warnanya Gak Semerah Daun Jati Tapi Selalu Tenang Aja Nanti Rasanya Sampai Nanti Mendidih Kalau Sudah Mendidih Kita Beri Sedikit Kecap Ini Untuk Pewarna Aja Tapi Sekosok Wati Nanti Kalau Rasanya Akan Rasa Kecap Gak Sama Sekali Ini Hanya Untuk Warna Supaya Lebih Coklat Nantinya Nah Kemudian Kita Aduk Sebentar Kita Akan Masak Menggunakan Api Yang Kecil Banget Memang Masak Gudeg Itu Harus Agak Sabar Pelan Pelan Supaya Nanti Kita Dapat Rasanya Yang Bener Enak Banget Ini Sudah Satu Jam Aku Rebus Kita Akan Lanjutkan Lagi Sampai Nanti Kuahnya Agak Menusut Nah Ini Resep Aku Terinspirasi Karena Kemarin Aku Habis Jalan Jalan Di Daerah Jakarta Terus Makan Ada Gudeg Kok Gudeg Enak Walaupun Tanpa Daun Jati Nah Aku Langsung Berpikir Aku Mau Bikin Untuk Lapis Di Rumah Karena Resepnya Menurut Aku Gampang Banget Nah Ini Sudah Direbus Selama 2 Jam Masih Ada Kuahnya Sedikit Kita Nggak Sampai Asat Banget Karena Nanti Kita Ambil Kuahnya Dan Kita Siram Dengan Santan Itu Nanti Kita Ma'am Dengan Gudeg Yang Sudah Siap Saji Ini Terlebih Dahulu Kita Sisihkan Dulu Telurnya Kemudian Kita Sisihkan Dulu Tahunya Jadi Dipisah Telur Sama Telur Tahu Sama Tahu Kemudian Nangkaknya Kita Angkat Nah Nanti Kan Masih ada Kuahnya Nih Kuahnya Jangan Dibuang Nanti Kita Akan Siram Dengan Santan Dan Itu Nanti Akan Enak Banget Kita Ma'am Dengan Gudeg Yang Sudah Jadi Dan Tentunya Dengan Nasi Ini Santannya Pakai Santan Yang Kentol Karena Kita Mau Tekstur Dari Kuahnya Ini Nanti Agak Kentol Kita Masak Beri Sedikit Garam Supaya Nanti Lebih ada Rasa Asin Dikit Kita Masak Sampai Nanti Agak Mengental Dan Rasanya Sudah Enak Banget Kira Kira Seperti Ini Sudah Mateng Kita Angkat Matikan Kompornya Dan Kita Siapkan Dengan Gudeg Telur Dan Juga Dengan Tahunya Ini Walaupun Tidak Pakai Daun Jati Rasanya Tetap Enak Menyaksikan Video Plavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah